Assalamualaikum teman-teman Hai, nama ku Yvi Dan aku Dalfin Hari ini aku dapat tugas kegiatan read aloud dari Kasarah Aku akan melaksanakan kegiatan read aloud ini bersama abangku Buku yang kupilih berjudul Bumi Tempat Yang Nyaman Aku akan membaca ringkasannya terlebih dahulu Kelima sahabat dinosaurus Petey, konsos, tego, posto, dan apato Berpetualang mengelilingi Bumi Kali ini mereka menggunakan pesawat super canggih di petey dari hutan Amazon Petualangan pun dimulai Petualangan kali ini membuat pengetahuan mereka tentang Bumi semakin bertambah Bumi ternyata sangat luas Bumi juga menjadi tempat hidup beragam bangsa, hewan, dan tubuhan Kelima sahabat diri merintasi benar-benar yang sama dia untuk membuktikannya Sementara sebenarnya kemana saja mereka bertualang Apa yang mereka temukan dalam petualangan kali ini Kalian penasaran? Yuk kita ikuti petualangan mereka Dalam cerita ini, kelima sahabat mendatangi banyak tempat di belahan bumi Aku akan bacakan cerita ketika kelima sahabat berada di burung sahara Aku akan mulai baca ceritanya ya bang Baiklah Dengarkan ya bang, adik akan mulai bercerita Gurung sahara berada di benua Afrika bagian utara Permukaan bumi di burung terlihat tidak rata Kondisi burung pasir berbukit-bukit dan juga terdapat banyak batu cedas Di tengah-tengah burung yang gersang Ternyata masih ada kehidupan di sana Beberapa hewan mampu bertahan hidup di burung Biasanya hewan yang tahan terhadap panas Ada unta yang berpunuh Satu Camelus Gromedarius Kalajengting burung Cerboa burung pasir Burung pelari Ular kobra Dan rubah burung Yang senang bersembunyi di balik batu cedas Unta berpunuh Satu Merupakan unta asli burung sahara Unta adalah mamalia burung yang kuat dan mampu bertahan hidup hingga sekarang Ia mampu berjalan berjam-jam Lamanya Tanpa berhenti sambil Membawa beban yang sangat banyak Kecepatan berjalannya di burung yang panas Mencapai empat belas sampai lima belas di Kilometer Kilometer per jam Sekarang giliran abang yang membaca buku Di burung sahara juga dapat ditemukan tumbuhan burung seperti aneka Bunga kartus Bunga kartus Rumput kasar Semang berduri Dan rumput dawai Bunga kartus Mampu bertahan hidup di burung yang desa Salah satu jenis bunga kartus Yang berukuran besar adalah kartus Saguaro Kartus ini memiliki tinggi di Atas lima belas meter Dan dapat menampung air di atas satu kon Di tengah Pegu sangat burung Sahara kelima sahabat tersebut Menemukan pemadangan yang begitu indah Wah Ternyata ada sumber Sumber air di tengah-tengah burung Mari kita mendalur ujar pentei Dengan senangnya Mereka menemukan oasis Nah itu Terlah di padang pasir yang berair Air tersebar cukup untuk kebutuhan hidup Kebutuhan hewan dan manusia Yang bermungkin di sekitarnya penduduk Di sekitar oasis Dapat bertangi Berkebun Dan bertenap Sekarang Dilan adik untuk baca Terima kasih Hmm Manis sekali Rasa buah ini Ucap stegol Kepada teman-temannya Iya Manis sekali Ini adalah buah kurma Kurma adalah tanaman Kekhas burung sahara Buah kurma sangat lezat dan bagus untuk kesehatan Ucap apatoh Setelah puas menikmati Keindahan oasis Di tengah-tengah burung yang gersang Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melintas semudera Atlantik Kembali ke tempat tinggi mereka Teman-teman Ternyata bumi Teman-teman Ternyata bumi yang kita tinggali ini sangat hebat ya Sebagai salah satu planet ini Planet di alam semesta Bumi adalah tempat tinggal yang Yang nyaman bagi setiap makhluk Makhluk di hidup Di bumi terdapat bermacam-macam tempat yang menjadi tempat hidup Beragam bangsa, hewan, dan tumbuhan Karena kita semua hidup di bumi yang sama Mari kita hidup bersahabat Dan tidak mengganggu satu sama lain Dengan demikian Terciptalah bumi Sebagai tempat tinggal yang nyaman Tamat Demikianlah cerita ini Terima kasih teman-teman sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih teman-teman